Intro Pemicu bentrok youtuber Lorendra Hutagulung vs Ojol diduga kegara bentak bocah saat ngonten Inilah pemicu bentrok youtuber Lorendra Hutagulung vs Ojol saat membuat konten di wilayah tebet Jakarta Selatan Bernian ingin memberikan konten edukasi cegat lawan arah malah berujung youtuber Lorendra Hutagulung dan timnya nyaris jadi bulan-bulanan ojek online Keributan antara youtuber Lorendra Hutagulung dan Ojol terjadi di depan warung makan ayam bakar Wong Solo selasa 15 Agustus 2023 malam Disampaikan warga bernama Ivan, awalnya konten kreator itu membuat konten dengan menegur pengendara yang melawan arah di jalan lapangan Ros Utara Awalnya, Ivan mengatakan pembuatan konten berlangsung normal Ada pun youtuber Lorendra Hutagulung nyaris menjadi bulan-bulanan Ojol saat membuat konten di kawasan tebot Jakarta Selatan pada selasa 15 Agustus 2023 Semua pengendara yang kedapatan melawan arah mengikuti interruksi yang diberikan Walau demikian, tak sedikit warga sekitar, terutama ojek online yang merasa tak jaman dengan kehadiran sang konten kreator Terlebih saat konten kreator dan timnya disebut memberikan edukasi dengan cara membentak Karena tiba-tiba itu Ivan tak bisa mendeskrisifkan bagaimana bentakan yang dilakukan sang konten kreator Sebab saat itu ia tidak melihat langsung Namun, ia bisa memastikan peristiwa itu adalah pemanti keributan yang terjadi hingga tengah malam Saat konten kreator bahkan sempat dikepung berjam-jam di dalam warung makan ayam bakar Wong Solo Lantara situasi semakin tak kondusif, jajaran polsek tebot kemudian menyambangi warung makan untuk menenangkan masa Aparat kepolisian kemudian membawa konten kreator dan timnya ke mapolsek tebot supaya tak menganggul dan mengundang pengguna jalan lainnya Sementara itu, kapolsek tebot Kapolsek Cintia Intania menyebutkan Konten kreator yang membuat konten di jalan lapangan Ros Utara itu bernama Lolendra Hutagulung Lolendra merupakan seorang YouTuber yang memiliki akun YouTube berdama LorenTV Namun, pengguna jalan raya terutama Ocel tak terima dengan konten yang dibuat Jack Joe pun akhirnya tak terhindarkan antara tim konten Lolendra dan para Ocel di lokasi Selain itu, Lolendra juga diminta menghapus konten video yang telah direkam Yang juga mengatakan kedua belah pihak pun sepakat berdamai Terima kasih telah menonton!